Sayang, aku pulang. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Hah? Loh, kok kamu udah lahiran sayang? Kamu lahiran sendiri di rumah. Kita pergi ke rumah sakit yuk. Kita periksa kondisi kamu sama anak kita. Gak usah sayang, aku gak apa-apa kok. Aku sehat sayang. Anak kita juga sehat. Aku di rumah aja ya istirahatnya. Gak mau ke rumah sakit. Oh, yaudah kalau itu mau kamu. Yaudah, kamu istirahat sayang biar aku yang jaga anak kita. Tommy pun berkadang menjaga anaknya yang baru saja lahir. Tommy kelelahan hingga dia terdiri di sofa. Pagi hari pun tiba. Tommy kaget, bayinya tidak ada di pelukannya. Tommy mencari-cari di sekitar rumah, tidak menemukan istri dan anaknya. Dia menelpon polisi untuk meminta bantuan. Tetapi hasil nih, Yaudah. Polisi pun tidak menemukan sang istri dan anaknya. Akan tetapi, Tommy menemukan hal tak terduga dari pihak kepolisian. Bahwa istrinya atas nama Giselle sebenarnya sudah meninggal sejak satu bulan yang lalu. Mendengar itu, Tommy shock hingga pingsan. Lah, ini orang malah pingsan lagi. Loh, loh. Kok tiba-tiba aku di sini? Ini ada di mana ya? Alam mimpi, Tommy bertemu Giselle. Giselle? Tommy menangis. Kenapa Giselle meninggalkan Tommy sendirian? Lalu Giselle cerita kenapa dia bisa gentayangan. Di hari pertama kita bertemu, malam itu aku sebenarnya sudah suka dengan kamu, Tommy. Aku selalu memperhatikan kamu saat kerja. Tapi kamu gak nyadari aku di situ. Jawa itu gantung juga. Kayaknya aku baru lihat dia deh. Di saat aku pulang kerja, aku lagi nunggu bus di halte. Karena aku ngantuk, aku tertidur di halte tersebut. Tak lama kemudian, ada mobil yang melaju sangat kencang, mengarah ke Giselle. Giselle pun meninggal di tempat. Di situ, Giselle tidak menyadari kalau dia sudah tiada. Dia masih beraktifitas seperti biasa. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Ih, kok gak ada yang jawab sih? Eh, Tiwi, kita makan siang yuk. Ayo-ayo ya Ratma, kita istirahat yuk. Aku juga udah laper banget nih. Kita makan di restoran yang baru buka itu aja yuk. Kayaknya enak deh. Soalnya rengeterus. Eh, Tiwi, Ratma, kok aku gak ada jok-jok sih? Eh, tunggu dong. Ih, kok kalian berdua aja sih istirahatnya? Saat di kantor, Giselle bingung dan merasa aneh. Teman-temannya tidak bisa melihat Giselle. Giselle baru sadar kalau dirinya sudah tidak ada di saat bos mengumumkan kematiannya. Pagi teman-teman semua, saya dapat berita duka cita, teman kita, teman kerja kita, Giselle telah meninggal dunia tadi malam. Sekitar pukul 11 malam. Mendengar berita itu, Giselle hanya bisa menangis. Malam pun tiba. Di saat Tommy sedang lembur, Giselle melihat Tommy, lalu menghampirinya. Di situ Giselle sangat senang, karena Tommy bisa melihat wujudnya. Setelah pertemuan itu, Giselle jadi selalu menghampiri Tommy. Maafkan aku Tommy, aku baru jujur masalah ini. Aku takut, kalau kamu tahu faktanya, kamu bakal menghindar dari aku, dan menjauh dariku. Karena kamu satu-satunya pria yang ku suka, dan hanya kamu juga yang bisa melihatku. Aku jadi merasa mempunyai teman. kalau kamu kangen sama aku, kamu boleh menjauh ke rumahku, Tommy. Maafkan aku, aku tidak bisa kembali bersama kamu, karena dunia kita sudah berbeda. aku sayang sama kamu, Tommy. Tommy pun terbangun, dan Tommy menangis histeris. keesokan paginya, Tommy kemakan Giselle. Membawa bunga mawar merah. Giselle yang melihat Tommy menangis, hanya bisa melihat Tommy dari jauh. Cerita pun selesai. Ya, itulah ini dari cerita istri hantu. Kalau teman-teman punya pengalaman horror, boleh ya, kirim-kirim ke aku ya, guys. Sampai disini dulu, guys. Sampai jumpa di cerita horror selanjutnya. Bye-bye.